Melihat banyaknya tenaga medis yang terpapar virus COVID-19 membuat para staf rumah sakit cinta kasih berempati dan bergerak untuk membuat alat bantu pelindung diri yang nantinya dapat digunakan oleh para tenaga medis di berbagai instansi rumah sakit. Di sela-sela pekerjaan harian, para staf RSCK mulai dari dokter, perawat, dan staf administratif meluangkan waktu untuk merekatkan plastik dan busa dan merangkainya menjadi alat pelindung wajah. Kegiatan ini sudah dimulai sejak 6 April sampai 16 April tanpa mengganggu pelayanan pasien di rumah sakit. Chin Sen Chong, Kepala Unit HRD Rumah Sakit Cinta Kasih, mengatakan pembuatan alat pelindung wajah sudah dilakukan selama 10 hari dan terhitung sudah 1.200 alat pelindung wajah yang sudah didonasikan ke beberapa rumah sakit dan puskesmas. Karena tadi kita melihat bahwa kondisi pandemi COVID-19 ini begitu merebak ya, sehingga kita punya satu empati, satu kepedulian ingin mencoba membantu. Nah apa yang bisa kita lakukan, hal kecil yang bisa kita lakukan adalah mencoba membuat alat pelindung diri ini berupa vesil. Tentunya kami semua mengucapkan terima kasih kepada seruruh tim medis dan karyawan rumah sakit dimanapun berada yang ada di Indonesia ini. Mereka adalah palawan bagi umat manusia, bukan hanya untuk negara. Nah tentunya yang perlu kami ingatkan adalah selalu untuk melakukan jaga kesehatan, jaga jarak, sering lakukan cuci tangan, dan menggunakan masker di tengah keramaian. Melalui alat pelindung wajah ini juga, Chin Sen Chong juga ingin agar semangat saling menolong, saling menjaga, dan saling melindungi terus disebarkan kepada tenaga medis. Agar jumlah tenaga medis yang terpapar COVID-19 tidak terus bertambah.